hai 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 halo halo apa kabar kaget aku baik Alhamdulillah mungkin kaget sebelum aku tanya-tanya hari ini puasa enggak aku hari ini puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Mungkin kak ada perbedaan nggak sih puasa tahun ini sama sebelumnya kalau aku sebenarnya enggak terlalu banyak yang berubah ya karena kan emang dari tahun lalu juga aku jauh dari rumah cuman mungkin berubah karena lagi pandemi terus jadinya nggak bisa bukbar sama temen-temen nggak juga bisa bukbar sama anak-anak fanbase aku jadi ya ya paling itu sih yang berubah dan emang story ini aku kayaknya nggak mudik itu sih paling bedanya begitu berarti ini di Jakarta sendirian aja orang sendiri tuh nah kalau misalkan segini gini sahurnya terus bukanya masak sendiri juga aku kalau dulu-dulu biasanya beli sih bahkan karena aku tuh cenderung lebih suka diet di bulan kuasa jadi kadang-kadang aku malah enggak sahur cuman emang tahun ini karena aku lagi kangen banget sama masakan mama di rumah jadi aku lumayan masak sendiri Oh oke kalau boleh tahu Kak menu buka kesukaan kagaya apa sih atau yang wajib harus ada nggak ada yang wajib sih tapi paling kalau puasa ini aku bakalan nyari sayur karena bagus banget kan buat badan gitu terus juga eh yang segar-segar paling kalau buka puasa ngilangin haus yang kayak gitu-gitu cuman nggak ada menu-menu yang khusus yang harus ada-harus ada tapi paling aku kangen masakan rumah aja sih hmm oke nah di tengah pandemi kayak gini kan Kak masih sering keluar-keluar nggak sih untuk kerjaan kalau aku kebetulan sampai beberapa hari yang lalu emang masih harus keluar kayak ke kantor atau ke studio untuk syuting sempet luas-luas sih sebenarnya takut ya kan gitu apalagi rame orang segala macem kayak kayak udah udah bener pas aja karena di tempat itu aku nggak boleh pakai masker terus juga kayak aku lagi misalnya Mike aku dipegang orang banyak yang kayak gitu-gitu jadi ya aku berdoa aja sih semoga aku tetap aman-aman aja gitu tapi ya masih sering aku masih lumayan sering keluar-keluar untuk kerjaan oke nah kan pemerintah juga menganjurkan untuk di rumah aja ya Kak ya cara ngatasin kebosanan untuk di rumah aja ala KGS seperti apa sih kebetulan aku anaknya suka nonton jadi aku banyak banget nonton film belakangan ini terus juga apa ya aku seneng konten aja sih seneng konten juga kayak foto-foto sendiri di rumah ataupun bikin cover-an-coveran kayak gitu-gitu Alhamdulillah meskipun aku kangen buat main jalan-jalan keluar tapi aku nggak pernah sebosen gitu ya paling bosen kayak dalam satu hari aku udah nonton aku udah masak aku udah 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 foto udah upload IG yang gitu-gitu terus terus mau ngapain lagi paling itu baru berdasar bosennya sih tapi ya udahlah nggak papa nih jalan ini berarti sehari sehari itu banyak banget kegiatannya yang kayak banyak banget yang bisa aku lakuin kecuali aku lagi nonton series kayak kayak drakor gitu nah bisa betah tuh dari pagi sampai ke sore di kamar terus nonton bener pecinta drakor banget ya parah parah nanti nanti banyak aku mau tanya tapi di akhir aja itu ya oke pembahasannya bakalan panjang itu ya hahaha Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari grid